Ini pensil keberuntunganku. Oh, menyedihkan. Pelayan, kemari. Pensilnya non. Yang terbaik di pasaran. Jangan lupa buku catatannya. Sepertinya udah semua. Bagus. Mungkin aku akan naikin gajimu. Sekarang pergi. Sebaiknya aku ambil buku catatanku. Aku menyimpannya di sini. Hah? Apa nih? Lemon? Simpan buat nanti aja deh. Apanya yang lucu? Kamu bawa buku pake itu? Hei, semuanya. Semoga aku tidak terlambat. Sebaiknya aku ambil buku-bukuku. Toilet ini sangat praktis. Muatannya banyak. Aku suka. Aku lebih suka manekinku. Kamu nggak tahu ya? Ini hari tanpa ters sekolah. Nggak lucu lagi ya sekarang. Apa? Yang bener aja. Nggak ada yang ngasih tahu aku. Ini memalukan. Ini hari ujian. Mudah-mudahan kalian udah belajar. Ini sulit. Ih, nggak suka deh. Apa lagi yang kalian tunggu? Ayo kita mulai. Aku bakalan gagal nih. Aku butuh bantuan. Layan, kemari. Lihat apa yang kubawa. Pengiriman istimewa. Pizza. Ini bukan pizza biasa. Saya memasaknya sendiri. Wow, itu jenius. Non, pasti suka. Apa yang kamu lakukan keluar dari sini? Pergi dulu. Tunggu, kembali. Aku nggak akan kemana-mana. Aku tahu kamu nggak akan mengecewakan. Ini akan menyenangkan. Brum, brum. Catnya dipesan khusus nih. Andai aku punya SIM. Parkir yang bagus. Ini sempurna. Kerja bagus dengan senang hati. Mungkin aku akan lulus. Aku cerdik, kan? Hah? Apa itu? Kamu nyontek. Aku mau lihat. Hei, hentikan. Ini kerja kerasku. Ah, kamu jahat. Tunggu bentar. Simpen dulu jawabannya. Aku butuh buku itu. Tapi gimana? Haha. Ini seharusnya cukup. Ayo. Paku. Tepat sasaran. Lebih mudah dari yang kukira. Nye-nye. Tunggu. Hei, mundur. Ini punya aku. Ada apa ini? Aku nggak tahu dia ngapain. Oh, lihat. Tolong dicatat ya. Seharusnya itu sederhana. Bagaimana menurut kalian? Aku nggak nyangka. Lebih baik dimulai. Eh, apa yang kubutuhkan? Penal? Hmm, nggak. Itu nggak akan berhasil. Ah, aku tahu. Aku punya alatnya. Ini akan menyelesaikan segalanya. Aku akan tempelkan ini di buku. Ini menyoroti kata-katanya. Persis yang kubutuhkan. Gampang. Selesai. Aku senang punya ini. Oh, tragis banget. Stiker begitu sih udah ketinggalan. Ini yang kita butuhkan. Aku punya semua warna yang aku mau. Wow, itu luar biasa. Apa ya yang harus aku pakai? Lihat semua itu. Aku akan pilih warna pink. Tidak, nggak mungkin. Yuk kita campur warnanya. Aku akan pilih warna kuning selanjutnya. Wow, lihat tuh. Sangat cantik. Makasih. Ini seperti pelangi. Hmm, bukuku sangat membosankan. Terserah deh. Aku masih suka kok. Apa yang kamu lakukan? Kamu merusak bukunya. Maksud ibu apa? Lihat nih. Kamu kan tahu aturannya. Ah, ibu kayak nggak tahu aja sih. Gimana, bu? Apa? Nggak? Tapi ini uang. Mau aku aduin ke ayah? Kamu dihukum. Dan kamu? Aku nggak salah kok, bu. Itu spidul, kan? Nggak. Tenang. Ibu perlu lihat ini. Ini stiker. Lihat. Aku bisa mengupasnya. Jadi kayak baru. Ah, itu nggak apa-apa. Aku tahu. Hmm, nggak adil. Hanya ada satu hal untuk itu. Sini stikernya. Nih. Oh, makasih. Ini sebenarnya cukup bagus. Berarti kita besti nih sekarang. Hmm, aku bosen. Oh, bu guru datang. Halo, anak-anak. Ini pelajaran hari ini. Ambil buku catatan dulu. Ah, ini dia. Sekarang aku bisa mulai. Hmm, tunggu bentar. Aku tahu. Aku siap. Untung aku udah siap. Papa, aku cuma punya selembar kertas. Bisa lah ini. Ini nggak masuk akal. Apa itu? Oh, tidak. Tidak bisa. Aku butuh itu. Mana buku catatanmu? Nggak punya, bu. Ini memalukan. Nggak boleh. Seriusan? Mami. Wow, nggak nyangka. Oh, tidak. Gawat. Aku kehabisan kertas. Harus gimana nih? Hey, Meg. Apa itu? Oh, benar. Tunggu bentar. Aku akan merobek selembar kertas. Ini nggak akan lama. Apa yang kamu lakukan? Lihat aja nih. Kamu bakal suka. Aku akan melipat halamannya. Bagian bawahnya juga ya. Ini kayak origami. Aku harus melipat semuanya menjadi satu. Lalu aku bisa selipkan lembaran ini di atasnya. Kayak gini. Cukup. Gimana menurutmu? Bagus ya? Wow, itu luar biasa. Kamu yang terbaik. Aku akan membukanya kembali. Wow, halaman kosong. Sekarang aku bisa nyatet. Bu Guru nggak akan pernah tahu. Makasih ya. Waktu hampir habis. Aku lelah. Tunggu coba lagi. Ah, udahlah. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Mudah banget kalau kalian mikir. Maksudnya apa? Aku bingung. Oh, tidak. Ini nggak mungkin terjadi. Aku kehabisan kertas. Aku tahu. Pakai uang aja lah. Aku butuh lebih banyak. Bisa pelan-pelan nggak? Banyak banget yang perlu dicatat. Apa yang dia bilang? Tunggu bentar. Bisa diulang nggak? Aku nggak ngerti. Sekarang, ini bagian pentingnya. Kalian pasti akan suka. Ini sangat menarik. Iya, Pak. Aku percaya. Aku kehabisan kertas. Tanganku tulis di sini aja deh. Banyak banget. Apa? Ah, waktunya habis. Tugasku selesai. Sebaiknya aku hapus ini. Aku senang sekali. Baiklah, aku pergi dulu. Apa? Aku belum selesai. Terus gimana dong sekarang? Aku cantik. Aku suka lipstick ini. Jangan sampai terlambat masuk kelas. Aduh. Oh, apa yang terjadi? Bakal benjol, Benny. Waduh, barang-barangku. Hah? Ini bukan punya aku. Aneh. Ini buku catatanmu. Mewah ya? Berikan padaku. Kamu nggak bakal paham barang mewah. Oh, ini stempelku. Aku cap deh semua barangku. Sekarang kita tahu mana yang punyaku. Nggak peduli. Oh, lipstick. Ini mungkin berguna. Aku nggak butuh stempel yang mewah. Ini bisa aja kok. Oke, ku bikinin dulu. Aku butuh pisau. Pakai ini buat ngebentuk lem stick. Buang beberapa bagiannya. Jangan sampai berantakan. Buang bagian ini. Hmm, udah cukup. Tapi aku butuh warna. Pakai cat untuk bagian ini. Pastikan lemnya sudah tertutupi. Baiklah, saat-saat yang menentukan. Tekan ke atas kertas. Dan bentuknya hati yang penuh cinta. Apa yang? Kamu punya stempel juga. Nih, kutunjukin. Jadi gitu ya. Aku ini mesin stempel. Kamu nggak bakal menang. Dia nyebelin. Poster ini punya aku. Nggak lagi. Oh, tidak. Tidak. Aku selalu ingin poster ini. Aku duluan. Udah pajam. Ini bisa seharian. Ini meja aku. Aku selalu pengen piala ini. Apa yang terjadi? Oh-oh, kayaknya salah sasaran. Apa? Astaga. Yang bener aja. Cukup. Kalian dihukum. Kamu harus remedial. Dan kamu juga. Pasrah deh, Pak. Sekarang keluar dari sini. Oh, aku butuh pekerjaan baru. Kelas ini sangat membosankan. Apa ini? Dari mana asalnya? Ujian. Beneran. Ujian, katamu. Pasti bercanda, ya kan? Enggak. Beneran. Dan itu sangat sulit. Ah, ayolah. Aku belum belajar. Untungnya aku nggak perlu belajar. Aku bisa pakai ponselku. Taruh aja di kotak pensilku. Semua jawaban ada di ujung jariku. Kenapa nggak dari dulu sih? Semuanya jadi gampang. Semoga berhasil, David. Aku nggak akan pernah lulus. Masa dapet nilai F lagi? Kecuali aku punya ide. Cuma perlu ngatur pulpenku. Mulai dengan membongkarnya. Aku harus melepaskan karetnya. Ini dia. Sekarang pasang kertas pada pena. Semua jawabannya ada di sini. Pasang kembali karetnya. Pastikan menutupi lembar contekan. Itu sempurna. Aku pasti akan lulus sekarang. Hmm, menarik. Bu Guru tidak tahu. Cuma perlu memutar pena. Aku punya jawabannya. Ini yang aku cari. Sebaiknya aku bergegas. Ada apa di sini? Ujiannya keren, Bu. Terbaik. Aku jadi belajar keras. Oh, acting yang normal aja. Aku udah gambar di ponselku. Cuma ngambil pulpen kok, Bu. Baiklah. Fiu, hampir aja. Nyaris, kan? Dia tidak mencurigai apapun. Ini rahasia kita ya. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Ganti hari, ganti pelajaran. Ah, kok gak ada orang? Penasaran kenapa sepit banget? Tak besar anak zaman now. Oh, tidak. Aku telat. Tapi aku tahu harus apa. Aku mau pakai jubah tembus pandang ini. Ini pasti berhasil. Gak bakal ada yang bisa lihat. Aku perlu memperbaharui profil kencan ini. Hah? Pak Guru gak tahu aku ada di sini. Sebelah sini. Apa itu? Aku akan ambil HP-nya. Meh, tunggu. HP-ku. Tadi ada di sini. Apa yang? Seru juga. Tapi udah waktunya pelajaran membosankan. Heran deh. Kamu muncul dari mana? Saya dari tadi di sini kok, Pak. Kayaknya aku lelah. Sip. Bip-bip. Bip-bip. Aku datang. Aku suka tampil penuh gaya. Ini satu-satunya cara. Wuhu. Waktunya masuk kelas. Lebih baik skuternya aku kunci. Gak ada salahnya. Hati-hati. Tunggu bentar. Apaan tuh? They see me rolling. This is my ride. Gimana menurutmu? Lihat nih. Tunggu bentar ya. Ini dia. Berhenti. Berhenti. Masirku. Akanku bawa masuk. Aku suka lagu ini. Tapi kelas akan segera mulai. Ada yang salah? Halo, tetangga. Apa kabar? Hmm, baik. Ngapain dia ngomong sama aku? Aku punya earphone. Bagus kan? Anggap kamu gak liat deh. Kabel. Wow. Udah lah. Masih berfungsi kok. Terserah lah. Lihat nih. Ini model terbaru. Iri. Enggak. Enggak juga. Ya, mungkin sedikit. Tunggu bentar. Apa tuh di tempat sampah? Ada selembar karton. Aku jadi punya ide. Hanya perlu sedikit kreativitas. Apa yang dia lakukan sekarang? Gak mungkin. Keyboard udah siap. Sekarang aku butuh layar. Prim ini bisa dipakai. Sekarang aku punya laptop. Siapa yang iri sekarang? Tragis banget. Kamu lupa sesuatu? Tuh, ini yang bikin beda. Ah, aku tahu. Aku juga punya apel. Aku taruh saja di karton. Terus tempel pakai lakban. Jangan sampai jatuh ya. Udah beres. Kamu lihat ini deh. Kamu serius? Kecek banget. Terserah. Aku seneng kok. Itu yang paling penting. Aku lelah. Aku perlu ngadam. Ahem, layan. Kipas emas Anda, Nona. Saya nyalakan. Angin sejuk hanya untuk Anda. Oh, sejuknya. Wow, aku butuh itu. Aku bisa pakai karton ini. Mendingan. Kamu pakai tangan. Tanganku nggak perlu kerja. Jadi gitu ya. Awas kamu. Kamu benar. Enak banget. Kamu mencuri angin sejukku. Ini milikku. Ah, aku suka ini. Oh, jangan gitu. Aku mau ini. Jangan gitu loh. Arahkan ke sini. Enggak. Gimana latihannya? Wow, aku mulai pusing. Berhenti. Dia yang mulai. Hanya ada satu cara. Aku nggak mau lihat. Udah aman? Bu Guru ngapain? Aku tunjukin caranya. Perhatikan nih. Jamsut ditaruh di atas kipas angin. Masing-masing dapat satu kaki. Aku jadi bingung. Aku nggak tahu maksudnya. Tunggu. Nyalakan kipas angin. Coba lihat. Wow, ini luar biasa. Rasanya nikmat. Oh, ayo cepetan beres. Udah rencana pengen belanja. Aku butuh mil cepat. Brunis ini bisa genjel perut. Lihat kelezatan coklatnya. Hmm, lezat. Aku butuh ini. Bisa buat nyatot pelajaran. Hmm, oke. Ambil pensil dulu. Ah. Tunggu. Aku nggak bisa pakai ini. Lihat deh. Kecil banget. Ini konyol. Ah. Aku harus gimana? Hah? Itu pensilmu. Itu memalukan pensil ini. Pesanan khusus di Paris. Wow, boleh aku minta satu? Kamu minta pensilku satu? Nggak boleh lah. Oh, kamu jahat banget. Ya gitulah hidup. Ini udah abis. Ntar. Aku jadi punya ide. Aku akan mengambilnya. Aku suka soda ini. Pasti ada yang tersisa. Suara apa tuh? Sekarang aku udah lihat semuanya. Saatnya mulai bekerja. Terus sedotan di atas meja. Masukkan pensil di salah satu ujungnya. Dan pensil lainnya di ujung ini. Ini sangat pas. Sekarang aku punya pensil baru. Yuk kita coba. Berhasil. Yang bener aja. Aku nggak akan pernah kayak gitu. Pakai pensil yang mana ya? Yang ini. Ini hari ujian. Dan ini kawasan tanpa HP. Tunggu. Jangan maju lagi. Sebaiknya kamu nggak bawa HP. Tunggu. Ini sungguhan. Saya segera kembali. Apa? Apa yang terjadi? Aneh deh. HPku nggak boleh diambil. Tapi aku bisa apa? Ayo. Pikir. Apa nih? Sekotak pensil. Aku tahu. Aku jenius. Aku harus ngeluarin pensilnya. Kasih ruang untuk nyimpan HP. Ambil pensil bagian tengah. Kayaknya cukup. Sekarang aku butuh cutter. Potong sebagian kotak. Ukurannya harus sama dengan HP ya. Aku mau bikin penutup. Kayaknya udah pas. Letakkan HP di dalam. Kemudian tutup penutupnya. Nggak akan ada yang tahu. Oke. Ini dia. Saya kembali. Apa saya bisa masuk kelas? Kita lihat aja nanti. Aku periksa dulu. Apa ini perlu? Nggak bawa kok. Bener? Hmm. Nggak ada. Kamu nggak licik kan? Nggak kepikiran sama sekali. Jangan gala-gala, kek. Oke. Kamu boleh masuk. Aku tahu pasti berhasil. Siapa selanjutnya? Aku berhasil. Kayaknya udah aman. Aku bisa ngeluarin HP. Semua jawaban ada di situ. Aku pasti dapat nilai A. Lebih baik bersikap pelajar. Apa ini? Yang bener aja. Boleh saya masuk? Dilarang bawa HP. Oke. Ambil aja. Aku terlalu sibuk untuk ini. Eh, gampang banget. Kok bisa ada aturan itu? Untungnya aku punya HP baru. Yang satunya udah tiga bulan. Sudah waktunya ganti. Yang ini jauh lebih baik. Bu Guru malah bantu aku. Saatnya belanja online. Yuk, stretching. Rasakan energinya. Apa kita harus begini? Stop. Yuk, cari keringat. Aku benci ini. Nggak sakit. Nggak dapat apa-apa lah. Aku nggak mau dapat apa-apa. Aku punya ide. Mungkin ini akan memotivasimu. Apa itu coklat? Oke, kalau gitu. Jangan berhenti dong. Lepaskan. Tunggu. Hmm, enak. Mohon maaf ya. Ini nggak berhasil. Kita butuh pendekatan yang berbeda. Mungkin aja berhasil. Hah? Bu Guru ngapain? Gimana menurutmu? Lihat deh pasir keemasan itu. Wow, aku ingin pergi ke sana. Ini dia. Aku harus siap untuk ke pantai. Fiu, ini berhasil. Aku kembali lagi nanti. Harus terus begini. Hah? Lucu banget. Siap mulai? Ini akan seru. Saya rasa tidak. Saya ada kegiatan yang lebih seru. Selfie. Yuk, kamu pasti menikmatinya. Bu Guru nggak bisa diem ya. Beri saya barbelnya. Huh, menjijikan. Bu Guru pengen saya pakai ini. Lihat mereka. Ini menjijikan. Saya tidak akan menyentuhnya. Halo, aku butuh bantuanmu. Sekarang aku menunggu. Coba lihat dulu. Oke. Ini jauh lebih baik. Aku harus terlihat bagus atau olahraga. Nah, gitu dong. Aku terlihat imut. Yang bener aja. Hei, hentikan itu. Jangan paksa aku pakai pelu. Ih, jangan gitu dong. Oke. Yuk, langsung lari. Ayo. Nggak, saya nggak mau lari. Hmm, aku tahu. Lihat Bu Guru punya apa. Pakai ini. Apaan nih? Apa yang terjadi? Tunggu bentar. Dan, main kan? Oh, ini mengubah segalanya. Lihat pasir keemasan itu. Aku tahu kamu pasti suka. Pekerjaanku udah selesai. Wuhu. Nggak ada yang bisa menghentikanku. Tunggu. Tidak. Oh, apa tuh? Hmm, mungkin bukan ide bagus. Aku akan beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Oke, nak. Ini semua perlengkapan sekolahku. Semoga hari-hati seru di sekolah. Selamat belajar. Aku mau. Aku. Oh, tasku sobek. Semua barangku jatuh deh. Astaga, sayang. Oke, jangan khawatir. Biar mama perbaiki. Sebentar. Pasti ada sesuatu di sekitar sini yang bisa mama pakai. Waktunya mulai bekerja untuk membuat solusi ini. Taraaa. Tansel baru khusus untukmu. Wow, bagus banget. Oke, aku berangkat dulu sampai ketemu pas aku pulang. Oke, Nona. Tas mana yang mau kamu pakai hari ini? Bukan yang itu. Itu terlalu ngebosenin dan ketinggalan zaman. Mau pakai yang ungu kecil atau yang dari emas? Yap. Itu yang pengen aku pakai hari ini. Pilihan yang bagus, Nona Emma. Silahkan. Aku yakin harimu bakal seru. Ih, akhirnya ini berakhir. Mama, lihat. Bakal ada pesta sekolah. Astaga, pasti seru banget. Tapi, Mak, aku butuh pakaian baru, kan? Ide bagus. Sepertinya ada sesuatu di sini yang bisa kita pakai. Mari kita lihat. Pakaian biru sepertinya. Sepertinya ini kemeja lama. Eh, coba pakai. Oke, seenggaknya pas. Awal yang bagus. Tapi, banyak sarang laba-laba yang nempel. Sebentar. Biar Mama pakai vakum andalan kita untuk membuang semua sarang laba-laba ini. Oke, sejauh ini bagus. Coba, Nona, biar yang di belakang bersih. Sedikit lagi dan... Ow, apiin! Hei, tunggu bentar. Aku jadi punya ide. Oke, ini ikat rambutku. Ayo kita coba. Oh, Mama ngerti. Pasang ikat rambut di selang vakum kayak gini. Dan tinggal usap rambutku biar diikutnya gampang. Lalu langsung pasang ikat rambutnya. Sempurna. Itu adalah kuncir termuda yang pernah Mama buat. Hore, aku siap buat pergi ke pesta. Makasih banyak udah bantuin, Mama. Mama yang terbaik. Selamat bersenang-senang. Oh, tunggu. Udah ngana ketinggalan. Halo semuanya. Aku sudah sampai di pesta. Hah? Annie pakai kuncir. Betty juga. Bahkan layem juga pakai kuncir. Aku gak mau ngikutin trend. Aku ini trend center. Hei, kamu pengatang gayaku. Jadi selesaikan masalah rambutku. Oke, aku bakal ke pesta itu. Untung kamu sudah datang. Semua orang pakai kuncir. Wow, benar juga. Tak bisa dibiarkan. Tapi jangan khawatir. Aku punya solusi yang memperbaiki semuanya. Aku cuma memisahkan kebagian rambutmu di sini. Buat beberapa lagi. Lalu ulangi di sisi lainnya. Oke, kamu sudah terlihat cantik. Tapi aku belum selesai. Kita tambahin bling-bling. Lihat nih. Aku tambahin batu permata ke rambutmu. Bagus banget. Waktunya aku gabung ke pesta lagi. Ah, ya ampun. Lihat Emma. Dia menakjubkan. Layan, aku serius. Lihat dia sekarang. Wuh, pakaian pesta Emma luar biasa. Aku penasaran bisa bikin gitu juga apa enggak. Aku punya permain ini. Jelat sedikit, lalu... Yah, jatuh. Nyebelin. Aku gak bisa ikutan. Hmm, aku taruh di mana ya? Ah, tikus! Apa? Tikus? Di rumah? Ya ampun. Ah, ini kaosku. Ah, digerogotin tikus. Ada lubang besar di sini. Mama! Sayang, kamu gak apa-apa. Tikus tadi bikin kamu takut. Enggak, tapi kaos merah favoritku rusak. Astaga, lubangnya besar sekali. Ah, tapi Mama bisa membuat sesuatu dari kaos ini. Nah, kita punya lubang besar. Jadi, kita buang saja. Beres. Tinggal potong setengah, lubangnya hilang. Sekarang, aku punya sisa kemeja buat diubah. Tapi aku butuh beberapa potongan lagi. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Tinggal potong kerahnya dan buang juga. Sip! Lalu mulai potong bagian tengah kaos ini. Tapi sisi depannya aja, jangan yang belakang. Aku pengen lipat ujung-ujungnya di sini, lalu menjahitnya. Senang, jahitan ini mudah. Kumpulin aja dan tarik benangnya. Selesai. Ikat saja di bagian depan dan kamu punya crop top imut. Wow, Mama. Aku terkesan sama kemampuan Mama. Aku suka. Terima kasih. Oh, satu hal lagi. Jangan sampai kamu kedinginan. Tunggu bentar. Mama, sial ini juga digerokotin tikus. Tikusnya belin. Kita nggak bisa lari dari mereka, ya. Apa itu? Si tikus. Itu dia. Apa? Aku nupain es krim ke blusku. Aduh, hari ini nyampe lem banget. Sekarang, aku harus ganti baju. Hmm, coba kita lihat. Semua atasan ini nggak ada yang bagus. Aku punya pakaian apa lagi, ya? Oh, syukurlah kamu di sini. Sempurna. Aku butuh bantuan. Ya ampun. Ini masalah darurat. Mari kita lihat apa yang aku punya di sini. Uh, gimana kalau dengan kemeja sutra ini? Boleh, pasti bagus. Hei, nggak kena. Ups, aku mau mendananimu, bukan kursi. Gak apa-apa. Aku punya pakaian lain yang bisa kamu pakai. Aku berhenti jadi petugas kebersihan. Aku terlalu cantik untuk itu. Maafin aku. Tapi tenang, aku masih punya gilau dan glamour. Gimana kalau aku yang coba pakai sendiri aja? Selesai. Nggak ada lagi kursi atau petugas kebersihan mewah. Ini bagus. Nih, semoga harganya cukup. Makasih. Sampai jumpa lagi. Tuh, hari yang luar biasa. Kenapa dia bisa sepayah itu pas lempar pakaian, ya? Tapi sekarang semuanya lebih baik. Waktunya masuk kelas. Selesai. Dekorasi balon lucu ini sudah jadi. Oke, mari kita lihat di si kulkas. Coba kita lihat. Aku yakin masih nyisain makanan enak. Ah, ini dia. Untung udah aku kasih label. Ini lilinya. Selamat ulang tahun untukmu, Ellie. Hah? Ada apa? Apa yang terjadi? Pesta kejutan untukku. Benar. Selamat ulang tahun. Ayo make a wish. Yeay. Aku nggak sabar mau makan kubis ulang tahunku. Biar aku kupas daunnya. Sip. Hmm, enak. Segar. Aku mau makan selapis lagi, ya. Selamat ulang tahun, nak. Mama senang kamu suka kubis ini. Oh, buat mama. Oke. Mama makan dikit, ya. Wow, lihat bagian sengah kubisku. Ada permennya. Ini ulang tahun terbaik yang pernah ada. Dan rasanya jeruk. Mama tahu itu favoritmu. Benar, tapi ambil. Lebih enak kalau lagi bagi. Sumpuhan, hiasan pita terakhirnya selesai. Hmm, coba aku lihat. Entahlah. Apa dia bakal suka? Selamat ulang tahun, Emma, sayang. Ini kuemu. Apa? Aku benci kue ini. Bukan ini yang aku pengen. Uh, jangan. Bisa bikin yang lebih bagus. Oke, biar aku lihat aku bisa apa. Mungkin aku bisa menaruh dekorasi ini sebagai gantinya. Sip, selesai. Dan ini sangat indah. Itu unik banget. Aku penasaran apa dia bakal suka. Uh, kue mangkuk di atas kue. Aku suka. Au, gigiku. Oh. Ma, kenapa mama tega? Ya ampun. Jangan begini. Pasti ada hal lain yang bisa kita lakukan. Oh iya. Dia suka buah segar. Pasti ada sesuatu yang bisa kamu lakukan dengan buah-buahan di mangkuk ini. Tentu saja. Aku ini Koki Pastri. Kami sering memolah buah. Bahkan pemotong kue ini akan membantu desainku. Mari kita pakai buat ngiris buah. Ini bakal menambahkan sentuhan ekstra. Siapa yang ingin buah-buahan membosankan kalau bisa makan yang bentuk pintar dan bunga? Setelah dipotong, saatnya menghias kue kita. Untungnya ada cukup ruang di kue ini untuk semua irisan buah kita. Dan kuenya selesai. Voila. Bagaimana menurutmu? Bravo. Ini jelas maha karya kue. Selamat ulang tahun, Emma sayang. Dan ini kuemu. Oh wow. Aku suka kue dan buah segar. Ini enak banget. Yap, hanya yang terbaik untuk di tulang tahunku yang sempurna. Selamat ulang tahun. Aku siap buat sekolah hari ini. Hei, itu pensilku. Ya ampun, hancur gini. Nyebelin banget. Sekarang di mana aku naruh alat tulisku? Oh, aku nginjek itu. Upsi. Waktunya ngeluarin spidol dan alat tulisku sendiri. Hmm, ini seharusnya cukup untuk membuatku melewati hari ini. Ini buku catatan, folder, dan bindarku. Kayaknya aku bisa naruh semuanya di sini lagi. Ya ampun, dia menyedihkan sekali. Aku bantu aja deh. Hei, Annie. Nih, kamu bisa pakai ini buat kelas hari ini? Buatku, beneran. Wow, makasih banyak, Emma. Sama-sama. Ih, lihat perlengkapan sekolah indah ini. Aku punya ide bagus. Pakai karet gelang ini dan tentangkan di penutup binder. Dan sekarang karet gelang itu bakal jadi tempat alat tulisku. Lihat, aku bahkan bisa naruh lebih banyak di sampul dalamnya juga. Wow, banyak banget ruangnya. Dan sekarang semua barangku tertata dan aman. Uh, bagus, Annie. Makasih, tapi semuanya berkat kamu. Waktunya memulai kelas. Sekali lagi, makasih, Emma. Aku bagus nih. Hah? Hasilnya kok kaya? Aku gagal paham. Tapi pemindai ini gak pernah bohong. Masuk, Gi. Beneran nih, maksudku. Oke deh. Sebaiknya aku siap-siap buat belajar. Aku butuh buku catatanku. Penasaran deh bakal belajar apa hari ini. Semoga sih gak ngebosen, Min. Oh, bagus. Aku gak telat. Jetku harus berhenti untuk ngisi bahan bakar. Semoga pelajaran ini segera berakhir. Aku udah pesen tempat di restoran buat makan malam. Wow, lihat buku itu. Aku tahu. Bagus, kan? Tapi tunggu sampai kamu lihat yang ini. Tidak, tidak mungkin. Lihat HPku nih. Sulit dipercaya. Jadi pengen megang deh. Oh, jangan coba-coba. Keren, kan? Cupcake ini imut banget deh. Tempel dulu ah ke bukuku. Cakep banget. Kalau ngeri bilang aja. Bukuku polos banget. Barang-barangku gak ada yang bagus. Oh, hidup ini emang gak adil. Tunggu dulu. Aku tahu harus ngapain. Mulai dengan memotong gambar-gambar ini. Hmm, jadi lapar deh. Oke, itu yang terakhir. Tapi masih ada yang kurang nih. Harusnya aku ngikutin resep aja. Aku datang. Jangan pedulikan aku. Aku lagi cari benda yang tepat. Aha, ini dia yang aku cari. Bukan, bukan kosongnya. Tapi kertas roti ini. Bagus. Gampang lagi ngambilnya. Jangan sampai ketahuan. Kejahatan yang sempurna. Sedikit lagi. Potong kertas roti jadi kotak-kotak. Kemudian taruh gambar di atasnya. Selanjutnya lapisi dengan selotip. Tempel yang rapi. Jangan sampai berantakan. Sekarang tinggal dipotong. Pelan-pelan aja. Ikuti outline-nya. Bagus juga. Sekarang lepas kertas rotinya. Dan tempel ke buku-ku ini. Kelihatan cakep deh. Lakukan hal yang sama dengan yang lainnya. Wow, jadi lebih bagus ya. Jangan lupakan pizzanya. Hei Alex, coba lihat nih. Apa? Warnanya? Gambarnya? Wow, aku suka banget. Syukurlah kalau kamu suka. Makanan apa sih ini? Hai, mau dong? Yang itu? Aku dulu sekolah masak loh untuk bikin ini. Tapi aku nggak tahu ini apa. Aku menyebutnya benda kehijauan. Ini dia. Agak berlendir sih. Uh, tunggu. Iya, santai aja. Susah banget sih. Siapa juga yang butuh mangkuk? Kena! Eh, selamat menikmati. Lihat deh. Makanan gratis? Nggak mungkin aku makan itu. Aku pesan dari tempat lain aja. Hmm, ini kelihatan enak. Gumpalan-gumpalan ini memberikan rasa ekstra. Yummy! Nggak sabar buat makan. Jijik banget. Kok dia bisa makan itu sih? Pelayan! Ah, ini baru benar. Makasih pelayan. Aku lebih suka hal-hal indah dalam hidup. Nggak ada yang lebih baik dari sushi yang fresh. Kelihatan lezat. Aku jadi ngiler. Aku jadi ngiler. Tunggu. Apaan tuh? Lalat! Dan dia hinggap di sushi-ku. Harus diapain dong? Parah banget. Aku mau muntah. Itu sih bukan masalah besar. Cuma lalat kok. Hei Alex, boleh buatku nggak? Silakan aja. Semoga kamu baik-baik aja. Minggir kamu. Hmm, mewah abis. Enak banget. Sulit dipercaya mereka nyuruh aku duduk di lantai. Jadi susah nih ngerjainnya. Hah? Lagi ada hujan uang ya? Apa yang terjadi sih? Terus mereka ngasih aku berlian. Iya, satu doang. Bayangin deh. Kelas akan segera dimulai. Ah, sudah waktunya. Aduh, aku cabut dulu ya. Nanti ku telpon lagi. Mau kemana? Tunggu di situ. Ada masalah apa? Biar dicek dulu. Aku tidak punya waktu untuk ini. Seperti dugaanku. Kamu nggak pakai kebeja? Kita lihat saja nanti. Papa, kirim helikopter sekarang. Eh, apa yang terjadi? Aduh, ada apa nih? Selamatkan diri kalian. Oh, kiriman khusus hanya untukku. Terima kasih. Ini yang kubutuhin. Tinggal dipakai. Harusnya cukup sih. Langsung coba aja. Harus terlihat rapi. Hah, kayak biasanya. Ini dia. Sekarang udah boleh masuk belum? Hmm, tunggu dulu. Ah, jauh lebih baik. Kamu memenuhi persyaratan. Maaf atas ketidaknyamanannya. Eh, terima kasih. Harus gimana nih? Mungkin aku bisa nyembunyiin kaosku? Tunggu. Ibu perlu melihat pakaianmu. Diam dong. Aku suka permainan ini. Stop. Cukup. Tara. Anak nakal. Aku cuma ingin masuk kelas. Tunggu, aku punya ide. Potong kertas seperti ini. Lalu lingkarkan di leherku. Jadi kerah yang lucu deh. Yuk masuk kelas. Wow, ibu terkesan. Kerah yang sangat bagus. Masuklah. Terima kasih. Lihat nih, Alex. Cukup bergaya, kan? Aku lebih suka sutra Itali daripada kertas. Tapi aku punya aturan sendiri. Aku nggak mau pakai kerah. Buang aja deh. Seriusan. Sebaiknya aku siapin kertas untuk pelajaran ini. Oh iya, aku lupa. Sepertinya aku harus pakai ini. Modis dan praktis. Yakin deh, kemejamu nggak bisa begini. Oh, Vio. Susah banget. Banyak yang harus dipelajari. Iya banget. Aku nggak ngerti semua ini. Iya, aku juga nggak paham. Aduh, berantakan banget. Meja ku harus dirapih ini. Mulai aja deh. Caramu nggak banget deh. Mendingan pakai ini. Hah? Apa itu? Lihat nih. Masukin kertasnya ke sini. Terus putar pegangannya. Bisa buat merobek kertas. Sangat cepat dan mudah. Wow, luar biasa. Andai aku punya mesin penghancur kertas. Hmm, aku tahu. Aku punya mesin penghancurku sendiri. Beri fungsi dengan baik. Ini terasa menyenangkan. Udah selesai. Hmm, tapi mejaku belum rapi. Kertasnya masih menggunung. Menarik deh. Wow, ada yang ninggalin soda. Dan masih ada isinya. Aku nggak mimpi kan. Pasti enak nih. Oh iya. Benar-benar enak. Haha, lucu abis. Wah, banyak banget camilannya. Gimana caranya makan sambil megang HP? Taruh HP-nya di sini aja deh. Ayolah. Kamu butuh bantuan. Nggak apa-apa, aku bisa kok. Kamu yakin? Kasian banget sih. Aku tahu harus ngapain. Penyokin kalengnya. Coba nih. Wow, menakjubkan. Sempurna. Kamu jenius. Mau? Dan aku bilang, Pak, beliat dong. Sepatu keren arah jam 2. Dan warnanya. Lihat. Bener-bener cantik. Spektakuler. Aku mau yang kayak gitu. Mbak, kirain nggak akan nyampe sini. Wah, luar biasa. Dan bikin tampilanku berkelas. Iya. Kuharap sepatuku bagus. Yang ini udah 2 tahun. Tapi mana bisa beli yang baru. Lihat casing ponselnya. Itu kristal kecil-kecil ya. Aku harus punya itu. Beres. Beres. Sulit dipercaya. Kamu pernah lihat yang seindah ini? Warna kesukaanku lagi. Kurasa cewek boleh bermimpi. Mimpi? Ini kenyataan. Tara. Halusnya. Aku capek. Wah, dadah. Lihat ransel indah itu. Lucu banget. Dan aku butuh banget tas baru. Apa aku punya uang tunai? Ada uang di dalam? Menyedihkan. Aku bokeh berat. Party di tempatku ntar malam ya. Pasti seru deh. Hai, teman-teman. Geser, cemen. Wah, pasti mereka nggak lihat aku. Mana kecemataku? Halo, ada yang bisa bantu aku? Sinar apa tuh? Ini punyamu? Bentar. Bisa ambil ini nggak? Uh, masa aku megangin itu? Harus dibersihin nih. Nah, gini baru bener. Wah. Hei, teman-teman. Ellie, selfie yuk. Senyum. Oh, kalian emang paling oke? Hah, ada apaan tuh? Helikopter? Siapa tuh? Makasih tumpangannya. Aku suka yang heboh-hebo. Sulit jadi orang sekaya ini. Bosan banget belajar. Perhatian, anak-anak. Kita mau tes matematika. Aku cuma ngitung uang, bukan yang lain. Terserah, aku sibuk. Semoga aku lulus. Aku udah belajar semalaman. Jangan ada yang ngobrol ya. Ini soalnya. Ini dia. Aku punya joki buat ngerjain ini. Wah, pertanyaan bagus. Indah banget. Oh, aku lulus. Makasih. Makasih mobil barunya. Aku pergi dulu ya. Sulit banget, tapi aku bisa. Peres. Sepadan sama uangnya. Hmm, bu guru. Aku udah selesai. Makasih. Buang-buang waktu aja. Oke, tesnya udah ibu nilai. Ibu senang, Esi. Wah, aplas. Yes, makasih. Cek, kok bisa? Hei, buat apa kamu dibayar? Oh, gak tau harus bilang apa. Oh, nyebelin banget. Halo, Pak. Aku butuh kutubuku baru. Ini harus ditaruh di loker. Aku beneran butuh kunci. Hah, pintu rahasia. Kok belum pernah ngeliat ya? Aku mau liat-liat. Wah, lapangnya. Nyaman lagi. Akhirnya ada tempat baca dan belajar. Wah, aku baru tau. Harus lebih sering kesini, nih. Wah. Hai, Ellie. Eh, masa sih aku ngomong sama Justin? Aku gak paham sedikitpun. Aku butuh relax. Untung ada tempat mongkrong eksklusif. Kamu butuh kartu emas untuk masuk. Aku lebih suka ini. Ah, tempatnya piku. Saatnya senang-senang. Eh, kayaknya menarik. Wah, realistis banget. Hari yang berat. Aku butuh relax. Ini tinggalkan keamanan terakhir. Kamu harus hati-hati. Wah, akhirnya kamu dateng. Silahkan duduk. Aku benci ngobrol sama asisten. Aku pengen dimanja. Oke, tinggal kupakein maskernya. Masker terbaik yang bisa dibeli. Terbuat dari emas. Kulitmu bakal tampil, wah. Yakin deh. Karena emang semahal itu. Nih, bayaranmu. Aku suka kerjaan ini. Kok masih di sini? Ah, ini baru hidup. Bingung mau makan apa? Pilihannya banyak banget. Tapi pak, aku mau unicorn. Pelayan, pesen dong. Akan segera siap. Harus dong. Ini dia. Selamat makan. Uh, kenapa aku harus di sebelahnya sih? Oh, nggak bisa gini. Pelayan? Makasih. Hmm, semuanya terasa kemurahan. Oh, yang ini sempurna. Makanannya, Nona. Seleraku tinggi. Lezat. Ini cuma buat sultan. Apa? Hei, kamu ke sini. Uangnya, Nona. Hmm, sedap. Apa? Jurni dipercaya. Wah, emas. Lezat. Uh, orang tajir begini banget. Uh, lapernya. Aku harus makan. Tapi makan apa? Hmm. Nggak ada yang bisa dimakan. Oh, aku tahu. Aku cocok pakai warna ini. Ayo, berburu. Aha, bagus dan segar. Aku rasa ini fast food. Enak dan mudah. Makanan lezat. Hmm, aku suka laba-laba. Apa? Oh, iya. Aku lupa sama yang dua ini. Aku pengen pindah kerja aja deh. Apa tuh? Nikmatnya tidurku. Saatnya siap-siap. Nggak ada air. Terus gimana mau bersih-bersih nih? Paling enggak masih bisa gosok gigi. Siapa yang butuh sikat gigi? Segar, Min. Hmm, oke. Ini cukup. Pakai baju apa ya? Oke, ini lucu. Ya, ini juga cukup. Enggak, enggak. Kapal itu kekecilan. Bangun, bangun. Ah, oke. Kayaknya aku harus kreatif. Wah, aku keren. Hei, bangun. Yuhu. Aku tahu dia enggak tahan sama ini. Hmm, emas. Mimpi yang indah. Kerja bagus kayak biasa. Itulah tugasku. Dah. Uh, udah pagi. Mana ponsel make-upku? Halo, aku butuh bantuan. Apa yang bisa aku bantu? Aku harus tampil keren pakein aku make-up. Ada harganya. Mana bayarannya? Oke. Nih, serius? Enggak bisa. Apa semua harus aku sendiri? Bosan banget. Oke, kita mulai sekarang. Hei, ya semangat dong. Lulusan pertama kita, Cheryl. Halo, fans tersayang. Kamu lulus cuma karena ayahmu menyubang kolam renang. Selamat. Ngapain sentuh-sentuh segala sih, Pak? Ih, aku enggak suka ini. Aku pergi. Tepuk tangan untuk Cheryl. Berikutnya, Ellie. Pastiin fotoku bagus, ya. Ini ijazahmu. Yeay, aku berhasil. Selamat, ya. Saatnya selfie. Wah, imut. Oke, kamu boleh turun. Terakhir, kita punya AC. Bahagianya. Cihuy. Ini dokumennya. Cuma itu. Aku berjanji gak mau nangis. Sini. Oke, oke. Tenang. Kamu layak dapat ini, AC. Wah, dia siswa. Oh, yeay. Ayo, Fessy. Ini hari terbaikku. Hai. Kamu ngomong sama aku. Hai. Kamu haus? Ia, makasih. Gak gitu juga kali. Tapi kayaknya air sama aja deh. Mandi gratis, kan? Astaga. Kocak banget. Aku mau ambil air lagi nanti. Hati-hati. Kulit pisangnya belin. Kenapa banyak banget sampah? Apa aku jadi bokeh? Yang mana? Kira-kira kayak gimana rasanya? Enak banget. Coklatnya kerasa banget. Kenapa dia? Astaga. Maaf. Aku pasti mimpi deh. Kayaknya kamu butuh ini. Nih. Makasih. Iw, corok. Ini apaan sih? Sup. Beneran panas banget. Pantesan aja rasanya gak enak. Hei, aku tahu. Sodamu jadi hangat. Tuang ke gelas, lalu masukin stik es krim. Begitu beku, keluarin semuanya. Wow, sekarang sodanya dingin lagi. Jauh lebih enak dari soda biasa. Rambutku udah pas buat sekolah. Eh, tapi... Dimana bukunya? Aha! Aku jelas butuh ini semua. Kurang apa ya? Dimana pulpenku? Kayaknya tadi aku simpan di sekitar sini. Hmm? Astaga! Balikin! Dasar tikus nyebelin! Aku beneran butuh itu. Gah! Ini sulit dipercaya. Hei, bekas kaleng kripik. Aku bisa pake ini. Oleskan lem panas di sepanjang sisinya kayak gini. Lalu buat zig-zag. Sekarang balikan kalengnya. Terus oles lem di sepanjang tepian bagian bawah. Jangan lupa bagian tengahnya. Pola silang-silang bagus. Beres! Sekarang balikan deh semuanya. Terus keluarin kalengnya. Tempel bagian atas sama bawahnya. Terus pasang ripsleting. Ada yang mau tempat pensil? Wow! Aku jelas kreatif kalau kepempet. Jangan sampai telat. Bagus! Oke, siapa berikutnya? Hai! Bisa senyum? Bagus. Makasih. Cheese! Yikes! Pasti gak pernah ke dokter gigi. Apa? Oh! Parah juga ya. Ayo! Bersih dong! Aku harus gimana kali ini? Malu-maluin banget. Hei! Aku punya ide. Buat potongan persegi di kertas lilin. Terus taruh pasta gigi di tengahnya. Keliatannya cukup. Taburin soda kue di atasnya. Kalo udah ratain pake jari aja. Udah siap deh sekarang. Tempelin aja langsung ke gigi kamu. Terus tunggu aja. Kalo udah 20 menit lepasin ya. Lihat gigi putih ini. Bagus! Senyum yang manis dan lebar ya. Tunggu. Ini bukan ulang tahun Ava kan? Bisa-bisanya aku lupa. Aku taruh hadiahnya di sekitar sini. Uh, jelas gak di dalam sini. Di sini gak ada bola pantai. Enggak. Bubble wrap? Ini dia. Benda ini beneran serba guna. Sekarang aku bisa buat apa pake ini? Oh iya. Potong persegi kecil. Terus pake cat buat bikin garis di atas sini. Buat garis selurus mungkin. Sekarang lanjutkan dengan warna lain. Ini keren kan? Apa itu Ava? Hei, selamat ulang tahun. Aku bikinin sesuatu yang spesial. Makasih. Ini seru banget. Ini bakal bikin aku sibuk berjam-jam. Aku seneng banget kamu suka. Aku cinta sahabatku. Ini lagu favoritku. Suasananya enak banget ya. Kamu baca apa? Uh, itu mefah banget. Ada yang mikirin perhiasan. Tunggu bentar ya. Hei, punya yang kayak gini? Anda beruntung pak. Bagaimana dengan ini? Aku mampu beli gak ya? Ini? Bahkan lebih mahal. Kalau ini? Astaga. Tunggu. Tolong. Harus gimana nih? Yes! Lihat spidol ini. Pakai pulpen lem buat bikin desain seru. Terusin. 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 Pastikan juga polanya melingkar. Lepas setelah kering. Lepas setelah kering. Ini lagi. Aku suka ini. Lepas setelah kering. Lepas setelah kering. Lepas setelah kering. Mau yang mana? Harganya mahal banget. Aku cuma punya uang segini. Cukup gak? Astaga. Kuku lem tembak kalau gitu. Gak apa-apa deh. Pertama, letakkan kertas lilin. Buat lingkaran pakai lem itu. Terus, tumpuk satu kertas lagi di atasnya. Tekan pakai setrika. Kalau udah selesai, angkat kertasnya. Cetak tanganmu di atas lem. Pastiin seluruh tangan tergambar ya. Lihat gambar kukunya. Sekarang pakai kuteks kayak biasa. Merah pilihan bagus. Terus, lepasin kukunya. Hasilnya pas banget. Bener kan? Keren banget. Ya iyalah. Keren. Kayaknya aku udah gambar dengan baik. Namun, ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Aku butuh cat ini. Taruh di atas penghapus papan tulis. Dikit aja. Gunakan warna yang berbeda. Balik ke samping. Semua udah siap. Oh, bu guru datang. Selamat pagi semua. Yuk mulai belajar. Hah? Apa ini? Siapa yang melakukan ini? Eh, ayo ngaku deh. Nggak ada yang aku, bu. Kelihatan kayak kepala sekolah. Tapi harus dihapus. Apa? Kok bisa gini sih? Lelucon apa ini, ha? Enggak, enggak. Bukan saya pelakunya, tapi Lizzie. Kok nuduh sih? Aku nggak tahu apa-apa. Pelakunya pasti salah satu dari kalian. Baik, cuma ada satu solusinya. Jangan pecat saya. Tunggu. Apa yang terjadi? Di mana kita? Oh, kayaknya seru nih. Saatnya tantangan menggambar. Ini sih gampang banget. Duh, kirain udah telat. Ini kertas ujianku. Jawabannya pasti benar semua. Hmm, sepertinya kamu berada di video yang salah. Tapi karena udah di sini, mari kita lihat. Oke, sejauh ini bagus. Aduh, nervous nih. Hmm, menarik. Pertanda baik atau buruk nih? Ini buat bu guru. Oh, manis sekali. Suasana hati ibu lagi bagus nih. Ini nilaimu. Kerja bagus. Pertahankan. Nilai A plus? Wow. Eh, ini untuk ibu. Huh? Kesepakatannya nggak gini deh. Biar ku ambil lagi. Sampai jumpa. Kadang pekerjaan ini nyebelin juga. Siapa sangka bakal begitu? Plot twist yang luar biasa. Tunggu bentar. Bunga-bunga itu ngasih ide nih. Lapisi garpu dengan cat lukis. Kemudian tekan ke selembar kertas. Lakukan hal yang sama dengan warna yang berbeda. Buat yang banyak. Tapi belum selesai nih. Sekarang ambil kuas lukis. Dan aplikasikan cat hijau di bawah sini. Lalu lukis batangnya. Lakukan hal yang sama dengan yang lainnya. Selanjutnya lukis daunnya. Nggak masalah jika catnya pudar. Ini bakal menambah efek menarik. Sekarang tambahkan rumput. Udah nih. Lumayan cakep juga. Gimana hasilnya? Oh, terlihat bagus. Apa? Aku harus bikin sesuatu. Hmm, ku punya apa ya? Cuma ini. Harus diapain nih? Aku bakal kalah. Kecuali. Eh, aku tahu. Masukkan kelereng ke dalam balon. Lalu ikat pakai karet gelang kayak gini. Selanjutnya, buat bagian dalam balon jadi di luar. Tinggal ditiup aja. Nggak usah gede-gede. Cukup nih. Selanjutnya, cat lukis. Lapisi semua bagian bawahnya. Dan sekarang tekan ke atas kertas. Sampai jadi kayak gini. Buat yang banyak. Terlihat cantik, kan? Ini yang terakhir. Sekarang ambil cat kuning. Warnai bagian tengahnya. Kemudian waktunya cat hijau. Buat batangnya. Kemudian tambahkan daun. Wow, aku suka deh. Andai ada yang ngasih bunga seperti ini. Sudah selesai nih. Gimana hasilnya? Bu Guru pasti kalah deh. Kita lihat aja hasilnya nanti. Aku pasti menang. Ih, untung udah kelar. Tunggu. Ini harus dinilai juga. Hmm, lumayan Lizzie. Selanjutnya. Oke, cukup kreatif. Hmm, sulit nih. Jadi hasilnya imbang. Oke lah kalau gitu. Aha. Tantangan selanjutnya apa ya? Tunggu. Hmm, halo. Bangun. Hey. Hmm, enaknya. Tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Hmm, aku makan. Sampai mana tadi? Hey. Wow, ternyata berhasil. Maaf, ibu ketiduran. Ini dia tantangan berikutnya. Kalian harus menggambar burger. Dan pastikan terlihat lezat. Eh, gimana ya? Agak sulit nih. Tunggu. Aku punya jawabannya di sini. Ini sih gampang. Taruh popit di sini. Lalu kasih cat lukis di tepinya. Gunakan warna oranye untuk bagian ini. Lalu isi bagian ini. Selanjutnya gunakan cat hijau untuk seladanya. Jadi bikin lapar deh. Kalau udah tinggal dibalik. Dan langsung tekan bulatan-bulatan ini. Uh, beneran bikin rileks. Tantangan ini seru juga. Sangat artistik dan seru. Oke, fokus. Angkat popit pelan-pelan. Dan aku jadi punya gambar burger. Kelihatan bagus kan? Nih, coba lihat. Aku pasti menang. Ah, usahamu boleh juga sih. Setidaknya kamu udah mencoba. Bentar ya. Ah, ini dia. Pilihan pengiriman ekspres. Uh, terima kasih. Hmm, kelihatannya enak. Tapi jangan dimakan dulu. Jiplak burgernya. Hmm, kelihatan enak. Tunggu. Harusnya gak kayak gini. Kok bisa salah sih? Ambil ah. Waktunya memancing. Dapat. Sekarang tinggal ditarik. Sini, sini. Bu Guru sadar gak tuh? Oh iya, aku tahu. Tarik garis kayak gini. Bagi lingkaran jadi beberapa bagian. Udah mulai terlihat seperti burger. Untungnya ada burger beneran sebagai referensi. Eh, tapi mana burgernya? Ups, Bu Guru kehilangan sesuatu. Tadi di sini. Hmm, ada yang salah. Huktu habis. Tunjukkan gambar kalian. Tapi burgerku. Semoga bukep seks suka. Gak adil. Kamu ngomong apa sih? Bagus sekali, Lizzie. Apa itu? Semoga lebih beruntung lain kali. Lizzie menang. Apa-apaan ini? Siap untuk babak selanjutnya? Tunggu, ada yang mengirim pesan. Apa? Cucuku? Oh tidak. Kok bisa lupa sih? Aduh, gimana ini? Meme. Ah, so sweet. Ah, senang bertemu denganmu, Sahiam. Uh, cat lukis. Tidak, jangan. Jahat. Gak apa-apa, masih ada lagi tuh. Oh tidak, jangan dong. Tapi aku mau melukis. Nenek selalu merusak kesenaraanku. Jangan nangis dong. Ini, ambil spidol ini. Kamu bisa mulai menggambar. Oke, boleh juga. Aku tahu persis apa yang harus dilakukan. Nenek pasti kagum. Ini tanganku. Bagus gak? Wow, kamu jenius. Jadi terinspirasi nih. Mulai ah. Jiblak tangan kayak gini. Kemudian gambar dua garis horizontal. Lalu tambahkan beberapa detail. Kamu pasti terkejut deh. Sekarang gambar paruh dan sayap. Mulai kelihatan hasilnya. Berikutnya warnain deh. Gunakan warna merah untuk paruhnya. Biar gambarnya cerah dan penuh warna. Harus terlihat eksotis. Sudah selesai. Dan persis seperti yang kumau. Lihat nih. Bagus kan? Wah, Nenek lihat. Itu dibuat pakai tangan. Wow, sangat berbakat. Tidak sebagus itu kok. Aku akan bikin kamu tercengang. Letakkan tangan di atas kertas dengan ibu jari menjulur keluar. Lalu jiplak deh. Tapi sisakan celah kecil di satu sisinya. Buat garis bergelombang. Selanjutnya, gambar wajah bahagia di bagian ini. Lucu kan? Terus buat dua antena kecil. Gambar garis kayak gini di bagian bawah ibu jari. Kalau udah, ubah bagian ini menjadi daun. Gampang banget kan? Sekarang warnain deh. Gunakan warna hijau untuk daunnya. Ini warna yang sempurna untuk ulatku. Wah, dia lapar tuh. Warnai lidahnya dengan warna merah. Gimana, mengesankan ya? Makan gih ulat kecil. Bagus juga. Tapi burung ini lebih baik. Lihat aja hasilnya nanti. Kamu deh yang pilih pemenangnya. Wow, harus dipilih dengan penuh tanggung jawab. Aku suka burung yang cantik. Ahem, sebelah sini. Hei, Nek. Kayaknya keputusanku udah bulat, Nek. Oh, baiklah. Pemenangnya adalah kalian berdua. Seriusan? Wah, bagus sekali. Kamu lembut dan halus banget. Ah, boleh megang nggak? Oh, gimana kalau menggambar kucing? Oke, siapa takut? Tunggu dulu. Mari kita buat lebih menarik. Lakukan dengan mata tertutup. Apa? Please deh. Tunggu, kok cuma satu? Apa harus gantian? Aku tahu. Ayo suit. Yang kalah akan memakainya. Ibu harus suit nih. Oh, oke. Cukup adil. Mulai. Aku menang. Wuhu. Aduh, aku kalah. Yaudahlah, mau gimana lagi? Susah ngeliat nih tanpa kacamata. Dan aku takut gelap. Sekarang mana spidolnya? Dapat. Semoga lancar deh. Bagaimana hasilnya? Nggak tega lihatnya. Kayaknya aku harus mulai nih. Hmm, harus gimana ya? Tunggu. Apa itu? Soal matematika itu mungkin bisa membantuku. Itu dia. Itu jawabannya. Siapa sangka matematika bisa sangat berguna? Ini dia. Mulai dengan angka lima. Lalu dua angka nol di sini. Tambahkan garis di dalam angka nol. Lingkaran besar ini akan jadi wajah kucing. Tambahkan hidung dan kumisnya. Dan kemudian dua mata yang mengantuk. Berikutnya gambar telinganya. Buat garis lengkung dan hubungkan angka lima ini. Kemudian gambar ekornya. Jauh ini oke lah. Nah, ini belang-belangnya. Tambahin di seluruh tubuh kucingnya. Kalau udah, warnain deh. Gunakan warna coklat tua untuk belangnya. Terus warnain tubuhnya dengan warna coklat muda. Kontras banget. Oh, beneran sempurna. Lihat nih. Gambar ini mirip siapa ya? Wow, kucing ibu kayak lagi bercermin tuh. Aku tahu ibu bakal suka. Bu Guru sampai mana tuh? Hasilnya pasti oke nih. Eh, kok pede banget sih. Ini bukan karya terbaikku. Kalau menyipitkan mata kelihatan kayak kucing sih. Seriusan deh, bu. Aku rasa pemenangnya jelas kali ini. Ayo, umumkan aja. Baiklah, Lizzy. Tunggu. Oh, jangan sedih. Aduh, harus gimana nih? Oke, kamu menang dan kamu juga menang. Seriusan, gambar itu. Trik tadi selalu berhasil. Parah banget. Udah gak sabar deh. Tidak ada yang lebih nikmat dari secangkir teh hangat. Oh, hampir lupa. Ada yang pas nih jadi pendamping teh kali ini. Sebuah permen lollipop yang lezat. Hmm, terlihat enak ya. Beneran enak ternyata. Hmm, terus kita harus ngapain? Aku lagi fokus mikir nih. Oh, aku punya ide. Aku juga punya lollipop. Tadinya mau dimakan pas pulang sekolah. Tapi ini lebih penting. Taruh di sini, bisa dipakai sebagai referensi. Cukup mirip. Sekarang warnai dengan warna biru. Gunakan warna merah untuk sticknya. Jadi ngiler nih. Pakai tip X buat pantulan cahayanya. Kemudian, gunakan pensil untuk membuat bayangan. Jadi kelihatan lebih realistis. Simpen lagi lollipopnya. Hei. Ya? Ini buat ibu. Beneran nih. Baik amat. Ibu suka lollipop. Hah? Kok nggak bisa diambil? Susah ya? Kenapa begini sih? Hah? Ibu ketipu. Ini tuh cuma gambar. Kamu menipu ibu? Lihat aja nanti. Mulai dengan melipat selembar kertas. Nah, persis kayak gini. Lalu gambar di lipatan ini. Buat seperti permen lollipop. Ini tuh sticknya. Sekarang tinggal diwarnain. Bagian atas berwarna merah. Kemudian bagian bawah berwarna hijau. Tambahkan beberapa detail kecil supaya terlihat bagus. Sekarang buka kertasnya. Tarik garis merah yang panjang. Gabungkan kedua bagian ini. Sekarang ganti warna. Biar tercipta efek pelangi. Persis seperti yang ku mau. Lalu lipat lagi kertasnya. Seru kan? Ehm, gimana hasilnya? Gitu doang. Please deh. Tunggu, ada yang nggak beres nih. Kertasnya nggak bisa diangkat. Apa yang terjadi? Hmm, aku tahu. Bu guru pasti pelakunya. Eh, apa? Kamu ngomong apa sih? Ini belum berakhir. Kata siapa? Wow, lihat. Benar-benar brilian. Hasilnya bagus banget. Dan bagaimana dengan Lizzie? Tunggu. Ya, ditungguin. Beri waktu aku, please. Mengecewa, kan? Nah, bu guru menang. Oh, terima kasih. Tega banget sih. Dikit lagi, sempurna. Kaos kaki mah udah biasa. Aku lebih suka kakiku terlihat dan terasa mewah. Waktunya mamerin kekayaanku. Wow, Sunny kece banget. Tapi aku punya kaos kaki emas versiku sendiri. Perhiasan emang nggak bakal pernah cukup. Cakep, kan? Hmm, waktunya masuk kelas. Wow, keren banget. Au! Siapa yang narok loker di sini sih? Bentar, aku dapat inspirasi. Aku bisa melukis kakiku. Siapa yang butuh emas? Biru sama bagusnya? Ah, tampilan hipoterminya. Yeay! Yuk, berangkat. Berhenti. Tunggu aku. Aku ketinggalan. Bis, aku harus gimana? Hai, ada masalah. Gelendangan rumahmu siap membantu. Butuh tumpangan? Wow. Ayo masuk. Ini mobil kardus. Yap, model terbaru lho. Dia bisa ngebut. Pegangan ya. Lumayan cepet, kan? Rasakan angin di rambutmu. Seru banget. Makasih. Tunggu, boleh aku yang nyetir? Silakan. Seru banget. Aku belum pernah nyetir lho. Tunggu. Apa? Room. Pelan-pelan. Lihat, kita sampai. Masih utuh. Entah gimana. Makasih lagi. Sama-sama. Daaah. Fiu. Waktunya belanja makanan ke tempat sampah. Pip-bip. Oh, Nona datang. Selamat pagi, Nona. Izinkan aku membukakan pintu. Enggak, deh. Loh, kenapa, Non? Aku lagi gak pengen naik mobil. Gimana kalau skateboard? Yang bener aja. Sepatu roda? Rodanya kenceng, Nona. Oh, jelek. Hmm, aku kehabisan ide. Tapi, kita bisa pakai itu. Nah, gitu dong. Ya ampun. Kayaknya seru banget. Ide bagus. Lihat aku. Eh, tunggu. Daaah. Seru banget kalau kayak gini. Ya, paling enggak. Aku jadi sempat olahraga. Hai. Iya, ini emang aku. Aku ngerasa glamor banget. Hmm, yuk kita lihat alat ini bisa apa. Seru banget. Semua orang ngeliatin aku tuh. Kalian fans terbaikku dan aku sayang kalian semua. Ah, seru banget. Besok ke sekolah gini lagi, ah. Lebih baik sekarang aku masuk kelas. Wow, lihat. Futuristik banget. Pasti punya alien nih. Sekarang jadi punya aku. Nggak ada lagi mobil kardus. Wow, aku ngerasa mewah. Hah? Suara berisik apa tuh? Halo? Diambil segelandangan. Aku udah nggak peduli lagi. Ahem. Biar kamu makin cantik. Sebenarnya, nggak butuh sih. Kamu bisa aja. Pagi hari itu bikin stres banget. Aku setuju. Tapi kamu boleh nyantai. Oke, udah semuanya. Pengen berangkat pakai yang mana? Gimana kalau ini? Serius? Eh, nggak mungkin lah. Oke, ini kayaknya bagus. Oh, aku tahu. Aku nelfon dulu. Halo, aku butuh bantuanmu. Segera. Helikopter? Sempurna. Ini baru gayaku. Kamu baru aja naik gaji. Dadah. Sammy, tunggu. Tersekolahmu ketinggalan. Yah. Turunin aku di sana ya. Aku harus pindah meja. Hah? Apaan tuh? Semua terangkat. Selamatkan dirimu. Santai. Ini cuma aku. Aku suka datang dengan heboh. Oke, kamu boleh pergi sekarang. Untung aku suka tampilan ketiup angin. Jadi aku ketinggalan apa nih? Oh, makasih. Sulit dipercaya dia kayak diva. Udah selesai? Kita beneran harus ngatur ulang tempat duduk. Yah, tanamanku. Sayang, syukurlah kamu di sini. Mama punya sesuatu untukmu. Ma, apa yang terjadi? Semoga kamu suka. Ini tiket taman hiburan. Beneran? Wow, Ma. Kamu layak dapet itu, Sofia? Aku gak sabar. Wow, seru banget. Oke, aku pengen nanya. Ini apa? Kalian bikin pelanggan lain takut? Gak apa-apa. Aku punya tiket. Oke. Please, dia lagi senang-senang. Ayolah, tolong aku. Waktu kalian lima menit. Tapi jangan muntah ya. Wih. Ah, hari yang indah. Cuacanya sempurna untuk nunggang kuda. Hai, sayang. Siap beraksi? Jangan gerak ya. Yuk. Pelan-pelan. Sama kayak latihan aja. Ini cara terbaik ngabisin waktu luang. Bikin aku santai. Pelan-pelan. Dimana staffku? Nona manggil. Oh, Nona mau istirahat. Menunggang kuda pasti bikin lapar. Camilan, siap. Ups, semoga dia gak liat. Silakan, Nona. Akhirnya. Hmm, yang mana ya? Aku pilih soda. Ya udah sana, kamu nakutin kudaku. Siap, Nona. Apa ada yang lebih baik daripada ini? Harus ada yang motret aku nih. Siap, Nona. Nona luar biasa. Kupastiin moto dari sisi cakep, Nona. Apa? Semua sisiku adalah sisi baikku. Aku udah ngelatih pose-pose ini. Kelihatan kok, Nona. Cantik banget. Coba pelu kudanya. Nona berbakat. Oke, udah cukup. Ayo kita posting. Hmm, Papa Razi. Selalu aja moto-motoin aku. Gak bisa apa aku keluar angkasa kayak orang normal. Nyebelin banget. Untung, Papa beliin aku roket baru ini. Yang terakhir jadul banget sih. Bahkan gak ada spanya. Terus, gimana cara ngembaliin ini? Wow, keren banget. Semua tenang dan damai. Waktunya seru-seruan. Wuhuu. Oh, oh. Gimana berhentinya? Aku mulai jago. Enaknya bisa me time. Aku bahkan bisa latihan narik, nih. Wow, aku mulai pusing. Tapi aku suka. Aku bisa, nih, begini seharian. Waktunya selfie. Bestiku pasti pada iri. Nyari anabul alien kayaknya seru, nih. Aku punya ide. Ini cara terbaik untuk nyikat gigi. Dokter gigiku pasti bangga. Si naga ngangkat kepalanya dan ngeluarin raungan dahsyat. Hah? Eh, mana sisanya? Ma, kenapa bajanya berhenti? Lanjutin. Maaf, sayang. Udah abis. Tapi aku butuh dong yang sebelum tidur. Nggak adil. Pasti ada yang bisa kulakukan. Tapi apa? Tunggu bentar, ya. Aku punya ide. Mulai dari ngegambar hati di jari. Lalu tambahin hidung dan senyum lebar. Ini hatinya. Ini matanya. Sekarang aku mau gambar wajah kedua di jariku satunya. Siapa yang butuh buku? Aku bisa bikin cerita sendiri. Kayaknya udah siap. Waktunya pertunjukan. Ahem, Sofia. Hah? Mama? Halo. Aku ini pangeran tampan. Wow. Kayak lagi di teater. Aku suka cerita romantis yang seru. Aku mulai ngantuk. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Tamat. Dia udah tidur. Aku berhasil. Produksi panggung pertamaku sukses. Jangan sampai dia bangun. Oh, oh. Please jangan bangun. Hah? Apaan tuh? Dikit lagi. Ayo dong. Waktunya tidur. Aku temenin ya. Mau denger dong yang sebelum tidur. Romeo. Oh, Romeo. Di mana kamu berada? Ya, sayang. Maksudku? Wow. Ini luar biasa. Andai suamiku seromantis itu. Hmm. Ngebosenin. Mana aksinya? Huh. Apa ini? Sebelumnya gak pernah gini. Dia suka film laga. Oh, oke. Kami siap. Wow. Penontonnya galak. Ayo kita selesaikan ini. Rasa in. Hai, jar. Gimana menurutmu, Annie? Ini pertunjukan terburuk yang pernah kulihat. Huh. Serius? Aku udah latihan. Eh, gimana kalau musikal? Tolong yang bagus ya. Oke, ini dia. Ja-ja-la-la-la-la-la. Oke, aku jadi ngantuk karena bosan. Hei, berhasil. Hei, udah beres nih. Akting jelek kalian bikin dia tidur. Eh, makasih kalau gitu. Aku harus ngobrol sama agenku. Kalian dapet bonus sedikit? Silahkan. Cering-cering. Senang berbisnis denganmu. Dadah. Aku gak bisa tidur. Gak nyaman banget. Dan bulannya terang banget. Aku capek. Ini bikin frustasi sih. Pasti ada sesuatu yang bisa kulakuin. Aku harus nyari bantuan dari kutub buku. Halo, Sunny. Serius? Enggak, gak masalah. Oke, waktunya beraksi. Untungnya aku punya program untuk situasi ini. Yang lain ngetawain aku. Lihat siapa yang tertawa sekarang. Aku harus mindahin satelitnya. Pemerintah pasti marah. Tapi ini demi Sunny. Mereka pasti ngerti. Sekarang bulan jadi gelap. Jauh lebih baik. Aku bisa tidur deh. Ah, akhirnya bisa mimpiin dah. Gampang banget. Lain kali yang susah dikit dong. Waktunya mimpiin Sunny. Kita pasti jadi pasangan serasi. Sekolah ngebol senin. Aku mau belanja online aja. Wow, imut banget. Sunny pasti ngomongin aku. Aku emang imut sih. Untung aku nemu kardus ini di tempat sampah. Aku gak punya buku catetan. Ah, nih. Jantungku berdebar setiap kali ada di dekatmu. Ambil ini sebagai tanda cintaku. Muah. Wow, pop it emas. Keren. Bentar. Lihat ini. Gede banget. Aku suka. Wow, dia beruntung banget. Aku gak pernah dikadoin anak cowok. Itu bikin kamu terkesan. Ya ampun. Bek banget. Aku bakal nunjukin pop it yang sebenarnya. Siap-siap takjub ya. Nah, gimana? Itu berlian. Itu luar biasa. Yang bener aja. Aku cuma ingin yang terbaik. Itu dibuat khusus untukku. Keren parah. Hmm. Aku punya ide. Aku butuh permen karet lama. Hmm, masih ada rasanya. Enak. Sekarang tiup gelembung. Jangan sampai pecah. Sejauh ini aman sih. Tempel ke karton deh. Aku bakal butuh lebih banyak gelembung. Ihi, seru juga ya. Cukup nih. Pop it buatanku sendiri. Cakep. Makanan instan atau makanan sehat? Dah! Keluar rumah atau di rumah aja? Ini gak perlu mikir. Cinta atau uang? Permisi, mau lewat. Kayaknya situasi udah berubah. Yang dulu miskin, sekarang kaya. Dan sebaliknya. Sinar mataharinya indah banget. Aku dapet hadiah juga. Apa isinya ya? Apa kuda poni? Wah, aku gak ngerti. Buat apa mobil-mobilan? Apa ini lelucon garing? Singkirin nih. Oh, oke. Memangnya bakalan ada apa di sini? Oke. Tunggu, Non. Tinggal kamu kasih air. Begitulah kebanyakan makhluk tumbuh. Mobilnya haus. Gak terjadi apapun. Wow. Lihat tuh. Keren banget. Dan itu milikku. Kamu yang terbaik. Aku cinta kamu, mobil. Saatnya bawa kamu muter-muter. Cihuy. Itu kan mobilku. Kalau gitu jalan kaki aja. Apa itu beneran terjadi? Pasti ada yang bisa aku tumbuhin. Cuma dikasih air kan? Sayang airnya habisku minum. Ayo dong. Yes. Wah, lebih parah dari yang tadi. Triknya percuma deh. Apa kabar, Sis? Gimana? Hah? Oh, tidak. Wah, tukeran dong. Kok kita jerawatan gini? Aku kayak monster jelek. Pelayan, aku jerawatan. Ya ampun. Bantuan datang. Kita akan samarkan jerawat itu. Dikit kilau bisa ngatasin semua. Tersamar banget kan? Ini indah banget. Makasih. Dan sekarang, bayaran atas layananmu. Oh, senangnya. Tidak. Aku gimana dong? Aku juga jerawatan. Tolongin. Aku ada pisang matang sempurna. Eh, coba aku bisa ngapain. Kamu cuma butuh tutupan kecil. Dan ini pasti cukup. Nah, dadah. Uang bisa membeli macem-macem ya. Hmm, udah pagi ya. Saatnya hari indah lagi. Eh, pelayan. Itu semua buat aku. Semua juga baru. Langsung dari catwalk. Merah-mewah buat hari ini. Kualitas top. Yes, sempurna. Yang kuning juga memukau. Oh, yang itu. Yang ini juga. Terserah aja. Satu lagi. Dan itu juga. Ini dia. Yah, semua aja. Hujan fashion nih. Huh. Menurutmu gak berlebihan kan? Semua orang akan ngiri. Astaga. Hmm, hah. Nyenyak banget tidurku. Oh, ya. Lebih baik siap-siap. Hari ini mau pake apa ya? Eh, whoops. Apa cuma itu bajuku? Kalau bisa disebut baju. Kayaknya ini cukup. Aku gak bisa tampil pake sampah kayak gini. Huh. Oh, ada apa di situ? Baju lagi. Oh. Jiji. Ini lebih aneh lagi. Eh, yang ini kayak pakaian. Dan sebenarnya bisa dipakai. Apa cukup di aku ya? Wah, kainnya lebar. Eh, nenek bisa betulin semuanya. Bisa betulin baju ini? Wow. Gaun kepanjangan. Cukup potong kerung lengan biar jadi agak tinggi. Beres. Wah, cepatnya. Ikat pinggangnya juga keren. Bagus. Hmm, lanjut. Widih, lihat gaya rambut ini. Ini pasti cocok buatku. Halo. Siap ganti gaya rambut, Nona? Ya ampun. Pasti tambah cakep kalau rambutmu dibikin gini. Serahkan semuanya padaku. Aku akan membuatmu tampil bersinar. Seperti jati dirimu seorang bintang. Kalau dilurusin, pasti langsung berubah. Dan jangan lupa warnanya. Sip, pekerjaanku selesai. Pahak karyan lain. Oh, kamu emang penata rambut paling keren. Minta cermin dong. Aku mau lihat hasil akhirnya. Yap, cocok banget sama selesai. Aku selalu bosan. Beli kacamata VR deh buat hiburan. Oh, yang ini kayaknya cakep. Ya, Nona. Apa yang bisa kubantu? Tolong beli kacamata VR ini untukku. Ini dia. Makasih, ini bayarannya. Suruh dia pergi. Oh, aku udah gak sabar mau nyoba kacamata ini. Ambil. Yang ini untukmu. Pakai juga. Oke. Mari kita main sesuatu. Apaan nih? Game berantem. Lawan dia. Siap, Nona. Akan langsung kuhajar. Hooray. Kamu menang. Mari kita lihat. Ada yang bisa kubeli apa enggak ya? Oh, wow. Lihat kacamata VR ini. Cek tabunganku dulu deh. Mungkin cukup. Keluarin semua uang di dompetku. Oh, ya ampun. Segini mana cukup. Sampai jumpa. Kacamata VR idamanku. Tunggu bentar. Kayaknya aku punya ide. Gunting aja langsung di sini. Sip. Siapa yang butuh kacamata VR kalau bisa bikin sendiri? Ini kacamatanya dan ada gambar di dalamnya. Oke. Langsung cobain aja. Wow. Keren. Waktunya melawan musuh. Ya ampun. Apaan tuh? Kalau mau main, hati-hati. Hiu. Hampir aja aku diomelin. Kayaknya burger ini enak. Lapernya. Selamat makan, Nona. Duh, ini lagi. Aku bosen burger emas. Minimal bukan mie instan. Lihatannya sih enak. Aku mau mie instan. Hei, Esi. Tukeran yuk. Mau dong. Aku suka ini. Baunya sedap. Hmm. Lama banget gak makan burger. Aduh, gigi. Keku. Apaan nih? Kalung emas. Apa harusnya ada di sini? Itu nambahin rasanya. Terserah deh. Lembut banget. Au, apa lagi nih? Cincin berlian. Aku beruntung. Indahnya. Dan pas di aku. Hmm. Ada yang kenyal nih. Wertel plastik. Ah, wow. Peduli amat. Ramennya enak kok. Hmm. Kita harus lebih sering tukeran nih. Tidak. Aku masih mau tidur. Yeay. Aku suka bangun pagi. Rasanya seger. Oh, sarapan di tempat tidur. Aku banget nih. Eh, corok. Kenapa aku harus minum ini sih? Aduh. Yang mana nih yang punya lubang sedikit? Harus dipastiin aku bawa semua yang kubutuhin. Seperti uang tunai. Ini seharusnya cukup buat hari ini. Empat ratus satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Seharusnya aku belajar tadi malam. Oh, apaan sih? Kalau jalan lihat-lihat dong. Oh, ada yang kirim pesan. Eh, bentar. Pestanya? Ya ampun. Aku benar-benar lupa. Yes. Pasti seru banget. Oh, tidak. Aku gak bisa pergi ke pesta pakai baju ini. Santuy. Aku pakai sweater ini aja. Eh, enggak ah. Masih kurang oke. Duh, pasti ada jalan keluarnya. Oke, cek lemari baju dulu deh. Pasti ada yang bisa dipakai di dalam sini. Yes. Apa aku bilang? Hah? Apa-apaan sih? Nyanggut ya? Iuh, nengat. Sulit dipercaya dia menggangi bajuku. Lepasin. Dasar hama gak jelas. Ini punya aku. Lagian kamu juga gak pakai baju. Kamu kan serangga. Uh. Uh. Sulit dipercaya aku kalah dari serangga. Hei, jangan ngeledek ya. Ya ampun. Jauhkan mulutmu dari bajuku. Tidak. Berhenti. Aku harus ngelakuin sesuatu. Sandal. Pasti berhasil. Tepat sasaran. Oh, tidak. Sepertinya aku baru aja bikin dia marah. Ah. Ah. Menjauh dariku. Badanmu jorok tau. Ya ampun. Aku harus ngelakuin sesuatu. Tapi apa? Aku malah lari muter-muter gini. Tunggu. Berhenti. Gimana dengan sweater yang berbau harum ini? Gak mau. Nah ya. Rencana pengalihan perhatian gak berhasil. Apa? Oh, syukurlah. Dia berhenti mengejarku. Tapi bajuku. Uh. Dan sekarang dia ngambil seluruh isi lemariku. Hmm. Apaan nih? Hei, tunggu bentar. Kayaknya aku punya ide bagus. Yep. Yang kubutuhkan hanyalah kertas dan gunting. Pasti berhasil. Oke, mulai yuk. Aku kan harus segera ke pesta. Potong kertas di sini. Yang lurus ya. Aku harus terlihat keren. Jangan sampai jadi aneh. Hampir kelar nih. Dadah, gunting. Sekarang susun kertas-kertas ini. Hanya perlu dilipat. Melipat adalah kunci suksesku. Oke, udah nih. Sekarang yuk dicoba. Yes. Seperti yang kubayangkan. Siapa juga yang butuh sweater yang dimakan ngenget kalau bisa pakai gaun yang luar biasa. Dadah. Yah, aku emang punya tiket VIP. Tapi bingung mau pakai baju apa. Seriusan deh. Lagi bingung abis nih. Dan gak ada yang ngertiin aku. Cek koleksi gaunku dulu deh. Warna apaan sih ini? Aduh. Iu, enggak deh. Perak. Hmm, ketinggalan zaman. Enggak ah. Sama sekali gak ada yang bisa dipakai. Beneran kacau. Maksudku, aku bahkan gak punya aksesoris. Lihat sepatu ini. Mengerikan. Enggak banget. Aku harus ngelakuin sesuatu. Eh, kayaknya aku ada ide. Uh, ada yang meliput. Halo? Paris, aku butuh bantuanmu. Aku gak punya baju buat ke pesta. Kamu harus bantuin. Pikiranku udah buntu nih. Ya, aku bantuin. Syukurlah. Oke. Eh, lama banget. Kapan sampenya sih? Eh, akhirnya sampai juga. Kalau begitu yuk mulai. Waktuku gak banyak. Aku butuh sesuatu yang spesial untuk pesta ini. Sekarang juga. Ngukurnya cepetan dong. Ya, aku cuma mau mestiin semuanya udah benar. Kalau gak muat kan nanti jadi kacau. Udah, udah selesai. Aku akan segera kembali. Sebaiknya cepetan deh. Ya ampun. Aku suka banget. Gaungnya cakep banget. Aku bakalan jadi trendsetter nih. Nih, ambil. Akhirnya aku datang juga ke pesta ini. Eh, kok belum ada yang merhatiin aku sih? Apa-apaan nih? Dia pakai apaan sih? Kertas. Dia pikir dia siapa? Dia nyebelin. Minggir. Kita perlu ngelihat gaun ini. Aku bikin sendiri loh. Asik. Roti pake mentega favoritku. Wow, itu kaviar ya? Oh, kayaknya enak. Aduh, rotiku jadi biasa banget. Tambahin apa ya biar kelihatan spesial? Nah, kayaknya saus tomat bisa. Oke, langsung coba aja. Tinggal bikin titik-titik kecil biar mirip kaviar. Dan beres. Beres. Aku pasti bisa. Pasti seru nih. Jangan panik. Ini kayak latihan aja. Ya, sejauh ini aman. Aku pasti bisa. Hebat. Terlalu lancar. Nggak bisa dibiarin. Aku harus melakukan sesuatu. Pasti bakalan seru. Ayo bikin semuanya lebih menarik. Permen. Mereka suka aku. Nggak sesuai rencana. Sekarang closingnya. Selesai. Luar biasa. Keren. Kalian baik banget. Waktunya pertunjukan utama. Terus tepuk tangan. Bersiaplah untuk takjub. Jelek banget. Kalian pasti suka ini. Aku nggak sanggup ngeliatnya. Suruh dia berhenti. Tada. Jelek banget. Ini. Kalian tahu apa soal pemandu sorak? Wow. Kawan. Nah, itu baru lucu. Itu gerakan terbaik. Berhenti ketawa. Aku serius. Wow. Tolong. Kamu ngapain di sana? Makasih. Tarik lebih keras. Tenang. Sini aku bantu. Ayo. Kamu kuat banget. Aku tahu. Gina. Gina, ayo sini. Menurut kalian siapa pemenangnya? Stacey? Atau Gina? Tulis di kolom komentar ya. Semua bergantung sama kalian. Pasti kalian bingung. Avatar ku kurang apa ya. Aku nggak punya banyak pilihan. Bahkan dia ngantuk. Aku butuh istirahat. hai. Hai. Iya. Kamu. Sini deh. Aku. Aku lagi butuh bantuan. Tolong dia sedikit ya. Suka sama penampilannya. Ah, oke. Lalunya cocok, kan? Mungkin? Jangan. Gimana kalau wajan ini? Kuat, lho. Wah, setuju. Makasih udah bantuin aku. Waktunya main. Ayo, hajar. Yah, aku hampir menang. Uh, apa orang-orang udah pergi? Sempurna, meja untuk satu orang. Oh, kamu di sana, toh. Menunya, mbak. Ada banyak makanan enak di sini. Tapi harganya... Berapa uang yang aku punya? Hayulah, mbak. Hmm, yang ini aja, deh. Satu, ya? Hmm, oke. Aku kangen tempat kayak gini. Hah, apa itu Annie? Dia cantik banget. Ih, hai. Senang banget ketemu kamu. Banyak yang perlu kita obrolin. Kamu gak ganyang, Kak. Ah, lihat baju jelek cewek ini. Dan rambut lusuh itu. Kamu siapa? Hah, ini aku, Kate. Kamu lucu. Kita sahabat. Kamu sama aku. Kamu Photoshop itu, ya? Ini bikin aku takut, deh. Annie, tunggu. Kenapa dia? Ini malam paling buruk. Pesanannya, mbak. Selamat menikmati. Kelihatan agak polos. Mana kacang dan berinya? Ini penipuan. Ah, baiklah. Kamu mau tambahan rasa. Ini dia. Puas. Ini sulit dipercaya. Tapi aku harus makan. Ini gak menggiurkan sama sekali. Dan rasanya bahkan lebih buruk. Tunggu, aku bisa perbaiki. Kalau aku menipu otakku, aku bisa buat ini terasa kayak burger enak. Keju yang hangat dan meleleh. Dan daging yang hangat dan enak. Aku bisa ngerasain semua itu. Uh, favoritku. Yap, ini rasa pizza. Makan malam paling enak. Apa yang aku bawa? Mau coba? Seru banget, loh. Aku suka yang biru. Hmm, aku milih kamu. Silahkan masuk. Tinggal pasang tutupnya. Lalu, ini bagian serunya. Remas-remas. Oh, satisfying banget. Ini harus masuk ke awan. Masukin aja. Sekarang tinggal nunggu deh. Makeup-an dulu. Sip, cukup. Aku udah gak sabar. Au, imutnya. Lucu banget gak sih? Gemes banget. Aku bisa mainan ini seharian. Nyam-nyam. Bisa tolong fotoin aku? Senyum. Awas, ada yang dateng. Ups, nanas. Dari mana coba? Hmm, aku jadi dapet ide. Ambil selembar kardus dan potong jadi bentuk kayak gini. Lalu, pakai catokan ke persegi busa ini. Taruh busanya di pola lingkaran dan dorong kelereng ke dalamnya. Jadi, busanya berlepuk. Sempurna! Ulangin terus sampai semua lubang di kardusnya terisi. Sekarang, oles lem layak makan ke kardus. Pastiin semua sisinya teroles lem ya. Tempel busanya di atas dan tekan biar merekat. Balikin kardusnya dan taruh potongan busa lain ke sana. Dorong gelebung busanya pelan-pelan ke lubang ini. Abis itu, ambil segaris busa gini buat bikin tepinya. Pasang di sekitar kardus. Pasang lebih banyak garis busa kecil secara horizontal. Potong busa hijau buat bikin daun nanasnya. Popit nanas tropisnya jadi. Berhasil! Wah, seru banget! Nih, cobain juga. Tunggu dulu. Hmm, ini bukan tersangkaku. Nah, ini baru benar. Tersangka sudah ditangkap. Maksudnya, itu sebabnya kami mencari beberapa trik luar biasa untuk membuat harimu lebih mudah. Apa tips terbaikmu? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa share video ini ke temanmu. Subscribe channel kami untuk dapetin video-video seru.